selamat datang kembali di channel youtube kami Reva official sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva official Mari kita simak bersama-sama Natasha Wilona dan Feral Brahmasta beri ucapan selamat atas kelahiran putri Siti Badria dan Kristiana Baharudin kelahiran putri pertama pasangan Siti Badria dan Kristiana Baharudin disambut bahagia oleh rekan dan para sahabatnya tak terkecuali Natasha Wilona dan Feral Brahmasta yang turut berbahagia dengan kelahiran anak pertama Siti Badria dan Kristiana Baharudin yang kini disebut sebagai baby fruity hingga Natasha Wilona memberikan ucapan selamatnya kepada Siti Badria dan Kristiana Baharudin mantan kekasih Feral Brahmasta ini membagikan ulang postingan Kristiana Baharudin di akun Instagram story miliknya bahagia untuk kalian berdua sambung Natasha Wilona dalam bahasa Inggris postingan Natasha Wilona juga turut dibagikan oleh Kristiana Baharudin dan Siti Badria Love Auntie Wilo jawab Kristiana Baharudin kabar bahagia kabar bahagia kelahiran anak pertama keduanya awalnya dibagikan oleh akun Instagram pribadi Kristiana Baharudin ia memberitahukan bahwa putri pertamanya sudah lahir pada 18 Maret 2022 pukul 0829 Halo Auntie Enkel Alhamdulillah telah lahir putri kami pagi ini di Ersia Bina Medika pada hari Jumat 18 Maret 2022 jam 0829 tulis Kristiana Baharudin suami Siti Badria itu juga menjelaskan berat badan hingga panjang baby fruity berat 3,815 panjang 49 cm lingkar kepala 34,5 cm lingkar dada 33 cm dan lingkar perut 30 cm sambung Kristiana Baharudin dirinya bersyukur sang anak dan istrinya Siti Badria dalam persalinan tersebut Alhamdulillah mami and baby fruity dua-duanya sehat sambungnya hingga postingan itu mendapat beragam ucapan selamat dari warganet dan sahabatnya Allahu akbar selamat Kris dan Kak Siti sehat-sehat semuanya ya tulis Jordi Pranata Kongret sambung Natasya Wilona bahagia sekali semoga sehat selalu ibu bayi cantik tulis ibu Nia diketahui bahwa Siti Badria melakukan persalinan dengan cara kesar meski awalnya Siti Badria menginginkan melahirkan secara normal namun keadaan tidak memungkinkan karena tidak ada pembukaan jalan lahir setelah seharian menunggu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih